Buat kamu yang suka bikin video tutorial pada mode vertikal, jangan gunakan atau jangan rekam dengan ukuran 9 banding 16 vertikal, ini alasannya guys. Kemarin aku sudah bikin video green screen tentang safe zone atau safe guide area untuk beberapa platform social media pada mode video vertikal seperti reel atau story, baik instagram maupun facebook, youtube, shot, tiktok, dan whatsapp story. Apa fungsinya safe zone atau safe guide area? Dengan panduan safe zone ini, teks yang kalian masukkan ke dalam video tidak akan terganggu oleh teks atau ikon-ikon yang berada di tiap-tiap platform, jadi orang yang menonton video kamu bisa nyaman dengan teks yang kamu tambahkan ke dalam video vertikal kamu. Untuk bikin video tutorial yang menggunakan screen recorder, gunakan ukuran rasio 4 banding 5 atau square, dalam hal ini aku menggunakan ukuran rasio 4 banding 5. Dan untuk video yang direkam langsung dari handphone atau semacam video yang menampilkan aktivitas orang, saat memberikan tambahan teks jangan melebihi area kotak yang sudah aku buat. Karena disitu letaknya ikon-ikon dan teks yang sudah dibuat oleh tiap-tiap platform. Cara menggunakannya, kalian tinggal download file yang sudah aku sertakan di deskripsi, masukkan file ke dalam video editor kamu sebagai overlay atau berikan guide dan simpan guide sebagai template kalian. Semoga tutorial ini bermanfaat dan buat...